Hai everyone, welcome back to my youtube channel Di video kali ini, seperti janji aku kemarin Aku akan membahas 2 produk lagi dari LaCoco Yaitu adalah LaCoco Hydrating Define Essence Dan juga LaCoco Daily UV Counter STF50 PA++ Dia adalah Essence atau Moisturizer dan juga Sunscreen Yang pertama kita bahas dulu sunscreen dari LaCoco Yaitu si Daily UV Counter SPF50 PA++ Sunscreen merupakan produk yang sangat penting untuk kita gunakan Apalagi kalau kita beraktivitas di luar ruangan Gak cuma buat kamu yang beraktivitas di luar ruangan Sunscreen pun dibutuhkan untuk kita yang beraktivitas di dalam ruangan Sebenarnya untuk tingkatan SPF ini ditentukan berdasarkan aktivitas kamu Kalau kamu beraktivitas banyaknya di luar ruangan Dan gunakan SPF yang lebih tinggi Sunscreen itu fungsinya adalah melindungi kulit kita Dari paparan sinar UVA atau UPB Yang bisa berakibat buruk bagi kulit kita Seperti munculnya hyperpigmentasi di kulit kita Munculnya kerutan Nah sunscreen ini membantu untuk mengatasi masalah-masalah tersebut Gak cuma untuk melindungi kulit kita dari paparan sinar UVA dan UPB Sunscreen juga dapat melindungi skincare yang kita gunakan agar bekerja lebih efektif Dan memberikan hasil yang lebih baik lagi untuk skincare yang kita gunakan Dari segi kemasannya LaCoco sunscreen ini dikemas dalam box yang berwarna kuning dan hitam Dan warna kuningnya ini segar banget Dan di sana ada keterangan produk Ada ingredients dan juga cara pakai yang bisa kamu baca Dan di dalamnya kamu akan mendapatkan sunscreen dengan ukuran 20 mili seperti ini Dan berwarna kuning Dia merupakan sunscreen dalam bentuk tube seperti ini Dan juga untuk ujung aplikatornya ini sangat mudah digunakan Tidak mudah bocor dan gak meleber kemana-mana Jadi sangat aman ketika kita mengaplikasikannya di kulit kita Dari segi kandungannya, sunscreen dari LaCoco ini bertipe hybrid sunscreen Dia mengandung chemical sunscreen dan juga physical sunscreen berupa titanium dioxide Kamu gak perlu khawatir, ada white cast di kulit kamu Karena sunscreen dari LaCoco ini sangat minimal menimbulkan white cast Malah si titanium dioxide-nya ini menimbulkan kesan yang sangat cerah di kulit kita Si LaCoco sunscreen ini juga tidak mengandung silikon sama sekali Jadi tidak menimbulkan jerawat, formulasinya juga non-comedogenic Jadi sangat aman untuk kamu yang suka komedoan Dan dia juga gak akan nyumbat pori-pori kulit kamu Nah, selain digunakan untuk melindungi kulit kita dari paparan sinar UVA dan juga UVB Sunscreen dari LaCoco ini punya kandungan aktif berupa squillene yang bisa melembabkan kulit kamu Squillene ini berupa oil yang bisa digunakan untuk semua jenis kulit Bahkan untuk kulit sensitif sekalipun Kemudian ada kandungan niacinamide yang bisa mencerahkan sekaligus melembabkan kulit kamu Memperbaiki skin barrier kulit kamu, mengontrol sebum di kulit sehingga dapat mengontrol minyak di kulit kamu Dan yang terakhir ada kandungan licorice yang fungsinya itu adalah untuk mencerahkan kulit juga Selain itu dia juga bisa melembabkan sekaligus Walaupun ada kandungan jenis aktif, tentunya fokusnya adalah untuk melindungi kulit kita dari paparan sinar UVA maupun UVB Dari segi teksturnya, si LaCoco sunscreen ini dia itu teksturnya krim tapi ringan banget Ketika diaplikasikan di kulit, dia itu sangat meresap di kulit, tidak ada residu yang ditimbulkan ketika diaplikasikan di kulit kita Seperti yang aku katakan, LaCoco tadi tidak menimbulkan wet case sama sekali Bahkan si titanium dioxide-nya ini akan memberikan kesan cerah di kulit kita Untuk cara takannya, kamu bisa menggunakan dua ruas jari Ruas jari pertama untuk bagian wajah, ruas jari yang kedua untuk bagian leher kamu Tinggal kamu ratakan, biarkan menyerap di kulit kamu dan kamu bisa melakukan aktivitas selanjutnya Atau kalau kamu mau menggunakan makeup, kamu bisa menambahkan makeup selanjutnya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik Untuk sunscreen ini wajib banget kalau kamu lagi pakai LaCoco drug spot essence ini di pagi harinya Karena kulit kita akan sensitif dengan cahaya matahari Makanya kita wajib menggunakan yang namanya sunscreen Untuk hasilnya, di kulit aku dari segi finishnya itu natural banget Walaupun kalau kita tipe kulit yang berminyak kadang suka banget dengan tipe yang matte Nah, walaupun tidak menimbulkan efek matte di kulit kita Tapi dia melembabkan banget dan juga nggak bikin rasa berminyak dan gerah sama sekali Dia juga tidak menimbulkan efek yang kusam di kulit kita Malah si sunscreen ini memberikan efek yang cerah di kulit aku Karena memang titanium bioksid akan memberikan efek pencerah yang instan Produk ini juga nggak memicu timbulnya jerawat di kulit aku, nggak muncul komedoan Dan juga aku rasa buat kamu yang punya masalah jerawat bisa aja coba produk LaCoco sunscreen ini Tapi kamu perhatikan juga kandungan yang ada di dalamnya apakah kamu sensitif dengan kandungan tersebut Karena setiap orang punya sensitifitas yang berbeda-beda Saat menggunakan sunscreen, wajib banget untuk melakukan yang namanya double cleansing Dan ini udah ada penelitiannya Ketika kamu hanya menggunakan pestle wash aja, kamu hanya membersihkan 50% aja di kulit kamu Makanya kamu perlu melakukan double cleansing Kamu bisa menggunakan cleansing oil, cleansing balm, ataupun micellar water untuk first cleansernya Nah, tahap selanjutnya kamu bisa menggunakan pestle wash Untuk pestle washnya, kamu bisa menggunakan dari LaCoco juga ada Ultimate Golden Swallow Pestle Pond Untuk harga sunscreennya, ini sekitar Rp150.000 cukup terjangkau untuk sebuah sunscreen yang tipenya hybrid Kamu bisa cek link di bawah untuk membeli produk LaCoco ini Aku udah taruh link website mereka dan juga Instagram dari LaCoco Selanjutnya, kita akan bahas produk LaCoco yang lain Yaitu salah satu moisturizer ataupun essence Itu adalah LaCoco Hydrating Define Essence Ini sebenarnya adalah essence, tapi dari teksturnya mengarah ke moisturizer Dan bisa digantikan sebagai moisturizer kamu kalau kamu nggak mau nambahin moisturizer Mempaatnya itu adalah untuk melembabkan kulit Tentunya selain itu, dia juga dapat mencegah kerutan-kerutan halus si kulit kamu Dan juga dia dapat membantu mencerahkan kulit kamu Sehingga cocok dikombinasikan dengan produk-produk LaCoco lain Seperti Drugsworth Essence Dari segi kemasannya, LaCoco Hydrating Define Essence ini Dikemas dalam box hitam dan juga kombinasi dengan warna cream gold yang sangat mewah Di bagian box luarnya, seperti biasa, kamu akan mendapatkan informasi produk Kemudian cara penggunaan, ingredients, dan lain-lain yang bisa kamu baca sendiri Kemudian di dalamnya, kamu akan mendapatkan essence dalam ukuran 50 gram Bentuk tabung tube seperti ini Dan dia juga punya pump, sehingga sangat mudah untuk kita aplikasikan Kemasannya ini berwarna rose gold, jadi sangat mewah banget Pumpnya juga sangat mudah diaplikasikan Dan ketika kita aplikasikan, dia tidak meluber kemana-mana Jadi tetap aman ketika kita memencetnya Dari segi kandungannya, LaCoco Hydrating Define Essence ini Ada 3 kandungan utama yang sangat diunggulkan di dalam produk ini Yaitu ada pitagen, di mana pitagen ini adalah turunan vitamin C Vitamin C kita kenal sendiri, dapat mencerahkan kulit sehingga dapat mengatasi hiperpigmentasi Bekas-bekas cerawat, mencerahkan kulit, dan juga meningkatkan produksi kolagen Sehingga dapat mencegah kerutan-kerutan halus di kulit kamu Kemudian ada kandungan Mela Zero, di mana kandungan ini dapat mencerahkan kulit kamu dengan cepat Bahkan telah diuji secara klinis, dapat meningkatkan pencerahan kulit 2 minggu setelah kamu menggunakan produk yang mengandung Mela Zero ini Dia juga minim menimbulkan iritasi dibandingkan kandungan pencerah lain Dan yang terakhir ada kandungan Aloe Vera, di mana Aloe Vera ini kita sudah kenal sendiri Dia dapat menenangkan kulit kita, kemudian memberikan hidrasi dan kelembapan yang sangat baik untuk kulit Memang di formulasinya ada kandungan Pregrens Buat kamu yang menghindari kandungan Pregrens, kamu bisa memilih produk lain dari LaCoco Ada Pest Miss dari LaCoco untuk sepagi harinya Dan juga malam harinya, kamu bisa pilih Sleeping Mask dari LaCoco Untuk menggantikan LaCoco Hydrating Defense Essence ini Kalau kamu nggak suka ada kandungan Pregrensnya Kalau di aku, kandungan Pregrens ini nggak terlalu berpengaruh Dia juga nggak bikin kulit aku sensitif, nggak bikin jerawatan Dan masalah lain juga nggak muncul di kulit aku Tujuan penambahan Pregrens ini bisa jadi Ada kandungan yang aromanya itu kurang nyaman, jadi ditambahkan Pregrens di dalamnya LaCoco Hydrating Defense Essence ini Tidak mengandung Paraben, tidak mengandung Alkohol, tidak mengandung Sulpat, dan juga tidak mengandung Silikon Sebenarnya aman-aman aja untuk kamu yang punya kulit sensitif Tapi pastikan kulit kamu tidak sensitif dengan kandungan Pregrens Sekarang kita bahas dari segi tekstur dan aroma dari LaCoco Hydrating Defense Essence ini Dari segi teksturnya, dia itu lebih ke gel krim Atau kita lihat setelah dipumpkan itu, bentuknya itu lebih ke emulsi Tapi saat diaplikasikan di wajah, kamu pasti kaget Dia akan berubah menjadi cair dan cepat banget menyerap di kulit kita Karena kita terbiasa dengan produk essence yang biasanya lebih cair LaCoco Hydrating Defense Essence ini juga membaur banget di kulit aku Walaupun saat aku mengkombinasikan dengan produk lain, tidak menimbulkan residu sama sekali Dari segi aromanya, walaupun ada Pregrens di dalamnya, yang tercium adalah Dominant Aroma Alevera Dan aromanya ini tidak menggaguh sama sekali, malah terasa lembut banget Untuk cara pakai LaCoco Hydrating Defense Essence ini, kamu bisa menggunakan pagi ataupun malam hari Kamu bisa menggunakan 3-4 pump dan kamu aplikasikan di wajah dan leher kamu Kamu bisa menggunakannya setelah menggunakan toner Untuk menggantikan moisturizer kamu juga bisa Untuk malam harinya, kamu bisa menggunakan LaCoco Hydrating Defense Essence ini Setelah menggunakan serum LaCoco Drug Spot Essence Itu untuk menjaga supaya kulit kamu tetap terhidrasi dan menenangkan Walaupun si LaCoco Drug Spot Essence itu juga cukup melembabkan di kulit dan juga tidak menimbulkan iritasi Kamu bisa cek review produk LaCoco Drug Spot Essence di video aku sebelumnya Untuk mendapatkan review yang lebih lengkap Untuk kamu yang suka menggunakan makeup, LaCoco Hydrating Defense Essence ini Bisa digunakan untuk best makeup agar kulit kamu menjadi lembab Dan juga makeup yang kamu gunakan itu ngeset dengan baik di kulit kamu Tapi hati-hati, untuk pemakaian di daerah sekitaran mata Bisa aja kalau terkena daerah mata, bisa menimbulkan rasa perih Untuk mengatasinya, tinggal kamu cuci aja dengan air Baru kamu aplikasikan kembali essence dari LaCoco ini Hasil yang aku dapatkan ketika menggunakan LaCoco Hydrating Defense Essence ini Dia benar-benar melembabkan kulit aku dan menambah kelembaban kulit Terlihat dari hasil skin analyzer yang aku lakukan Dia memang sangat melembabkan Kemudian dia juga dapat membantu mencerahkan kulit aku Apalagi aku kombinasikan dengan serum dari LaCoco Drug Spot Essence Jadi hasil mencerahkannya itu lebih cepat dibandingkan kita hanya menggunakan LaCoco Drug Spot Essence Dia juga nggak lengket di kulit Tidak menimbulkan residu ketika aku kombinasikan dengan skincare lain Bahkan aku kombinasikan dengan skincare di luar LaCoco Dia juga tetap nggak bikin ada residu sama sekali Tetap ngeblend banget di kulit Walaupun menggunakan berlayar-layar skincare Dan yang paling aku suka, dia nggak bikin kulit aku tambah berminyak Dan juga cepat menyerap di kulit aku Untuk harganya itu sekitar Rp250.000 Untuk kamu yang tertarik membeli produk dari LaCoco Aku udah taruh link pembelian di description box di bawah Tinggal kamu cek di website mereka dan juga official Instagramnya Dan ada beberapa produk yang menurut aku menarik Terutama untuk kamu yang cewek-cewek Di situ ada produk yang bisa mengencangkan payudara Dan itu kandungannya sudah terbukti secara ilmiah Dia akan mengencangkan payudara dan juga meningkatkan aliran darah di bagian tersebut Jadi menarik banget dan ini merupakan produk bestseller dari LaCoco Yang wajib banget buat kamu coba buat yang cewek ya Jadi itu tadi review singkat aku mengenai kedua produk dari LaCoco Ada LaCoco Hydrating Design Assess Dan juga LaCoco Daily Lupi Counter SPF50 Plus Plus Jika kamu punya pertanyaan untuk kedua produk ini Mari kita berdiskusi di kolom komentar Atau kamu punya pengalaman menggunakan produk dari LaCoco Ayo bagikan pengalaman kamu di kolom komentar Supaya teman-teman yang lain juga kebantu dari review kamu Semoga video kali ini bermanfaat Thank you for watching Sampai jumpa di video berikutnya